Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini Gue mau membahas Red Draw terbaru Oke, jadi ya, seperti yang bisa kalian lihat Di depan layar kalian, kalau Emang udah ada si Red Draw Yang pertama, Zygarde Yang berikutnya ada si Solgaleo ya Memang bukan hal yang baru lah ya Soalnya ini termasuk udah Red Draw terjadwal Kalau kalian ngeliat di Discord Emang juga udah dikasih tau juga ya Terus juga disini kita lihat ada skin Untuk Solgaleo disini Buat kalian yang gak suka light mode-nya Si Solgaleo kan dia warna putih Ya ini kalian bisa bikin dia dark mode Dengan beli skinnya ya Terus ya, langsung aja disini Oh, ternyata ada Lucky Meot juga Lumayan buat kalian yang diamondnya masih kurang Karena kan yang kemarin ada Ngeliat banyak yang nge-gacha ya si Red Draw Yang apa? Red Draw Pass Summer Siapa itu? Si Shaimin Terus juga si... Ya, gue lupa siapa Padahal baru minggu ya Tapi gue juga udah lupa Tapi ya gue ngeliat kemarin banyak yang nge-gacha Ya lumayan lah ya untuk nambah-nambahin diamond Terus ya langsung aja gue mau membahas Tentang si Red Draw Solgaleo sama Zygarde ini Ini pertama-tama gue mau bilang dulu sama kalian Mereka berdua ini termasuk Pokemon Tank Yang artinya esensi mereka yang utamanya adalah untuk bertahan Kalian nge-build dia untuk bertahan Pake rune defense, damage reduction, dan segala macem Memang dia bisa nyerang Solgaleo bisa nyerang dengan counternya Zygarde bisa nyerang Kalau misalnya dia udah pindah ke format kedua Udah mati berubah jadi format berikutnya Yang jadi uler Terus mati lagi berubah jadi anjing Dia bisa nyerang Tapi tetep aja Kalian nge-buildnya dia Nggak mungkin pake kayak physical attack Atau SP attack Itu nggak mungkin Soalnya kalau kalian nge-build kayak gitu Ya sia-sia gitu loh Terus apa gunanya Pokemon ini Pokemon Tank yang kayak gini Gunanya untuk ngelindungi Pokemon kalian Kalau misalnya kayak beberapa gue sering ngeliat Itu bilangnya dia punya Pokemon bagus Kayak Zeraora atau Marcedo Tapi dia kalah dengan CP yang lebih kecil ya Mungkin itu harus kalian lihat Gimana jalannya pertempuran Pokemon kalian Kalau misalnya kayak Zeraora atau Marcedo Nya udah mati duluan Yang berarti itulah saatnya kalian Nge-gacha Pokemon Tank Tapi Kalau misalnya kalian memang nggak butuh-butuh banget Gue bisa menyarankan kalian untuk ngeskip Si Solgaleo sama si Zygarde ini Kenapa? Karena kalau misalnya kalian balik lagi Kalian join di Discord Kalian ngeliat ada jadwal disitu Berikutnya 3 minggu dari sekarang Itu ada bituar si Lunala Mungkin beberapa dari kalian Memang waktu itu udah banyak Yang nge-gacha Marcedo Termasuk gue juga ya Udah nge-gacha si Marcedo Mana Marcedo gue? Oh iya ternyata ada disini Ya jadi buat kalian yang pengen Nge-build team Ghost Marcedo itu termasuk salah satu yang bagus banget Dan kalau misalnya kalian nge-gacha sekarang Ya kalian kan nggak bisa Untung ikut si bituar Lunala itu Terus juga Setelah dia bituar Lunala Dua minggu lagi Kira-kira satu bulan dari sekarang Itu bakal ada Si red draw Yang terakhir dari Marcedo Jadi ini kalian bener-bener harus berpikir Di team kalian sekarang Butuhnya Pokemon bertahan Atau Pokemon menyerang Karena ini bener-bener waktunya Mepet banget ya Cuma satu bulan Biarpun kalian Ibarat-betar nggak ikut bituar Lunala lah Tapi Marcedo itu Ya kalian kan masih bisa ambil sekarang Baru nanti ngambil Lunala nya Kayak gitu Apalagi Satu bulan dari sekarang Red draw Marcedo itu Bener-bener udah yang terakhir Yang artinya Kalau misalnya kalian masih Pengen ngegaca Marcedo lagi Kalian harus nunggu Surprise red draw nya Tapi ya Baik lagi itu juga Keputusan kalian Itu juga kalian harus berpikir Kalau misalnya kalian mau ambil Solgaleo Kemarin kan Solgaleo Gue juga udah bilang Dia sebenernya sekarang Nggak butuh untuk team Steel Dia sekarang bisa dimainin Dengan Magierna Nah Di satu bulan kemudian Kalau misalnya kalian ngeliat di Discord Itu dia jadwalnya Antara si Marcedo Dengan Magierna Jadi kalian juga harus berpikir Apakah kalian cukup Untuk ngambil si Solgaleo Terus Berikutnya ngambil si Magierna Ya urusan bintang 8 Kita belakangan dulu lah Yang penting kan kita ambil dulu nih Nah baru setelah Misalnya kalian ngambil si Solgaleo Atau Magierna Kalian harus bintang 8 Ini dua-duanya Bukan cuma Solgaleo doang Bukan cuma Magierna doang Tapi dua-duanya harus bintang 8 Pertanyaannya Kalian sanggup atau enggak Yang kayak gitu Kalau misalnya kalian dua-duanya Masih bintang 4 Ya menurut gue Ya mending gak usah ngambil sih Solgaleo doang Sama Magierna Ya gak ada gunanya Mending kalau misalnya kalian Bener-bener mau ambil Yang bagus di bintang 4 Ya ngambil si Zygarde Oke lah Jadi mungkin gue Kayaknya Gue udah ngejelasin ya Kenapa kalian harus Nge-gacha Atau kenapa kalian harus Ngeskim Mungkin kalau misalnya Kalian mau ngeliat yang Review-nya Itu kalian bisa ngeliat di Video-video yang kemarin aja ya Soalnya kemarin udah gue Membahas lebih jauh Untuk yang kali ini Gue bener-bener Cuma membahas Apakah kalian Ya sesuai dengan Akun kalian Atau enggak gitu loh Tapi balik lagi Gue disini gak tau Situasi akun kalian Dan gue disini Gak tau kemauan kalian Kalau misalnya ya Emang akun kalian butuhnya Attack kalian Ngambil yang tank Ya silahkan-silahkan aja Yang penting kalian suka Asal Pokemonnya Siapa tau kalian memang Suka banget gitu Sama Sogaleo Keliatannya Wah bentuknya singa nih Dia kekuatnya kayak Matahari kan gitu Ya kalian suka asal Pokemonnya Silahkan-silahkan aja Ya karena kan gue disini Bukan siapa-siapa Gue disini cuma bisa Memberi saran Yang punya akun Tetep akun kalian Kalian mau gak cek atau enggak Ya silahkan Balik lagi itu mikirin Gue akan ngasih lagi Kesimpulannya Kalau misalnya Kalian gak perlu-perlu banget Kedua Pokemon ini Si Zygarde Sama Sogaleo Kalian bisa ngeskip Kalian bisa ngincer Yang berikutnya Yaitu ada Bituar Lunala Sekitar 3 minggu lagi Terus Setelah Bituar Lunala 2 minggu setelah itu Atau 1 bulan dari sekarang Itu ada Si Red Draw Magierna Sama Marciedo Jadi kalian bisa mikir Planning kalian kayak gimana Apakah kalian pengen ngeskip Mereka berdua sekarang Terus ngambil si Magierna Dikomboi Savao Canyon Yang Bisa bintang 8 Dua-duanya bisa bikin kapal Atau kalian pengen bikin Tim Boss Dengan Marciedo Lunala Ya Balik lagi Kalian udah harus mikirin Dari sekarang ya Oke Jadi ya Untuk pembahasan Red Draw Kayaknya Segitu aja ya Terus kita membahas untuk Yang lain Yang pertama ada Ya skinnya Seperti biasa Harganya 100 dolar ya Ngambil-ngambilin Hadiahnya Oke Terus Terus juga Daily Pack Oke Terus Apalagi ini World Boss Gue gak tau Berapa kali Gue udah bilang kayak gini Tapi World Boss ini Ya kalau bisa kalian selesain ya Biarpun kayak Di server kalian Cuma kalian sendiri yang main Tapi Reward individualnya aja tuh Menurut gue udah Lumayan bagus lah Lu untuk meningkatkan kalian Karena kan free to play Harus memanfaatkan Semua yang ada Ya supaya bisa Ini lah ya Supaya akunnya bisa berkembang Terus Yang berikutnya Ada time limited event Yang seperti biasa Kalau ada red draw Ada diamond spending Diamond spendingnya disini Menurut gue Ya lumayan bagus lah Karena disini Ada 2 Pokemon limited Yang lumayan jarang Yaitu adalah si Poplio Sama si Poipol Mungkin beberapa dari kalian Ada yang belum punya Ya silahkan Tapi kalau misalnya Kalian udah punya Pun kalian bisa ngambil Ke arah Zoroark Ini Zoroark Nanti dia di evolution Jadi Zoroark Karena ya Kalau misalnya kalian belum punya Zoroark Bintang 11 Ya itu bener-bener Bisa membantu Apalagi kalau misalnya Tadi gue bilang Kalian mau ngeskip Yang sekarang Pokemon yang tadi Solgaleo sama Zygarde Ya kalian bisa Pakai si Zoroark Untuk meng-copy Lawan punya Megarei Copy Lawan punya Solgaleo Bintang 8 Copy Lawan punya Tadi Zygarde bintang 8 Tinggal di-copy Ya jadi Zoroark ini tetap bagus Kalau misalnya kalian pakai Cuma Sayangnya kalau misalnya Udah di level tinggi Dia kalahnya cuma Di status saya doang Sebenernya skillnya itu Dia masih bagus Menurut gue Terus Apa lagi kita ngeliat Ini ada Login to get reward Salih terakhir Sama Yang hard level challenge Mungkin disini beberapa Masih kayak ngeskipnya di normal Tapi pas ada event Yang kayak begini Gue menyenangkan kalian Untuk ngeskip Yang di hard level ya Soalnya yang ini Kalian butuh Banyak banget Teringkat blueprint Sampai sekarang aja Teringkat gue Belum maksimal Enhance semua Jadi ya Ini kalian lihat Gue udah lumayan Nyelesain hard Karena ya Gue Mainin yang normal storynya Minimal aja Sisanya gue Taruh ke hard Gitu loh Terus Extra share dungeonnya Biasa aja lah Terus ya Ini yang terakhir Ada fortune kit Yang untuk menambahin diamond kalian Disini diamond gue 47.962 Udah mau 48.000 Ya Kalau bisa Kita sampai 51.000 lah ya Langsung aja Coba disini Kita ngegaca Yang pertama Oke Yang berikutnya Oke Yang berikutnya lagi Ini sebenernya Pentingnya sih Cuma yang keempat Sampai yang kelima Ini yang keempat Berarti karena Sisa-sisa 2 Pakainya 2.000 Oke 2.900 Lumayan Yang terakhir Pakainya 5.000 Terus Yuk Langsung aja Dapet 6.700 Ah Sedikit lagi Jadi total disini gue dapet Sekitar 3.000an sih Dapet ya Soalnya kan tadi Gue juga sekitar 47.900 Jadi gak sisa sedikit Gila ya Sampai 51.000 Ini mah Gue harus ngulis Sedikit lagi Sampai 51.000 Tapi ya Gak apa-apa Yang penting Udah meningkatkan diamond Diamond gue udah Balik lagi Ke 50.000 Dari yang sebelumnya Kayaknya minggu kemarin Yang karena gue habis Beli tiket Kan tinggal 45.000 Udah 50.000 lagi Enak banget ya Keliatannya ya Cuma dalam waktu Seminggu Dia dapet lagi Diamondnya Oke lah Jadi Baik lagi Kalian memutuskan Apakah kalian mau Ngegaca Solgaleo Atau Zygade Dengan melihat Jadwal dan Kebutuhan akun kalian Oke lah Kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa